Halo teman-teman semua ini kondisi di usia saya di usia 44 hari 2 hari sudah dihantam sama penyakit toksi, berak darah bercampur juga dengan pulorum, bercampur juga dengan berak hijau double pusing kepala saya tapi ternyata gampang kok pengobatannya 2 hari cukup 2 hari nah bagaimana caranya dan bagaimana kondisi di usia saya sekarang simak terus videonya ya, yuk kita mulai ini adalah kondisi di usia saya setelah terserang pulorum kemarin, 2 hari dihantam pulorum sisa sedikit hati hitungan saya itu mati sekitar 25 ekor dari eh bukan 25 ekor 23 pas 23 ekor ini rencananya jadi 25 ini yuknya sisa ini berapa ini sakit ini sisa 3 ekor sembunyi ini habis saya semprot kandangnya saya sterilkan kandangnya ini kotorannya sudah yang awalnya warna coklat eh warna merah hijau putih encer pelangi sekarang sudah kembali normal sudah mulai kembali normal sudah ada putih-putihnya itu tapi penyakitnya sudah mulai keluar kalau menurut saya ya sebenarnya sih bukan tidak hanya dari penyakitnya saja yang keluar tapi banyak faktor yang lain ya sudah sehat alhamdulillah ini cuma ya kan sudah mulai tidak hijau hijau metalik gitu merah gitu dan merah juga ya ini sisa kemarin ini belum saya video kotorannya hati-hati dengan alat karena faktor penyebab penularannya juga dari faktor alat maka nanti saya berikan ini kalau bahasa dari saya itu memput gergaji itu loh ini sudah ini bahasa kan semuanya ya makanya sudah naik kembali lagi Alhamdulillah untuk minumnya saya tetap masih berikan tol tradek di hari terakhir ini nanti setelah berikan tol tradek saya berikan air putih pokoknya kalau koksi kalau pakai tol tradek cukup dua hari dan penelangannya cepat ini saya rasakan sendiri kalau yang sakit kemarin sudah saya tunjukkan ke Anda saya cekok lumayan dari 30 ekor yang tercerang yang sudah parah kembali 7 ekor artinya saya kembalikan ke teman-temannya yang ini yang lumayan sehat hati-hati ya bagi Anda peternak meskipun yang sudah bolak-balik melakukan pembesaran mulai dari DOC sampai jadi pulak atau ayam produksi tapi masih saja bisa terserang koksi Anda catat saja harinya kapan diberikan obatnya kemudian obatnya apa penangannya bagaimana di video ini sudah saya ulas detail jujur apadanya kondisi kandang terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati